Assalamu'alaikum, halo sahabat, sama atau berbedakah emah dengan GERD? Sekarang ini sering pasien atau teman kita menyampaikan, saya sakit GERD. Dulu istilah yang sering digunakan adalah sakit emah, sakit asam lambung. Nah, ini bagaimana yang penyelesaiannya. Emah atau kata lainnya adalah gastritis. Gastritis adalah radang di lambung, khususnya lapisan dalam lambung, disebut mukosa. Penyebabnya bisa mungkin iritasi yang berlebihan dari asam lambung, Atau karena bisa infeksi dari bakteri, helicobacter pylori namanya bakterinya. Sedangkan GERD adalah singkatan saya ecak, GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Artinya apa? Ada reflux, ada keluarnya atau terlepasnya asam lambung dari lambung ke arah isopagus, ke arah lebih atas. Sehingga asam lambung, namanya juga suatu asam, mengiritasi dari isopagus, saluran makanan di atasnya lambung. Sehingga gejalanya memang bisa berbeda. Pada masyarakat umum, sering dinamakan, disingkat saja bahwa GERD itu adalah sakit asam lambung. Jadi memang kadang-kadang akan menunggungkan, tapi memang sebenarnya berbeda antara rumah dengan GERD. Pada sesi lain akan kita bahas mengenai perbedaan, kenapa terjadi, dan juga bagaimana manajemennya.